Banyak permintaan Jadi kali ini saya akan mereview dalamnya Interiornya seperti apa Oke Ini dengan menggunakan bodi MHD Voyager Doppel Glass Yang akan digunakan Untuk rute Jepara Menuju Jakarta dan Jepalinya Oke Kali ini kita akan masuk ya Sebentar lagi ke dalam Halo selamat siang Teman-teman Adiputro Lovers Kembali dalam channel Youtube Garasi Bus Adiputro Oke setelah kemarin saya mereview Untuk Exterior dari bodi Milik PO Mujidjaya Putra Mandiri asal kota Jepara Oke Kemarin saya sudah mereview Bodi exteriornya Kemudian untuk Lampu exteriornya Ada di video yang pertama Kemarin Nah untuk kesempatan kali ini Saya akan mereview Sedikit Biar teman-teman Bismania Atau Mujidjaya Lovers Gak penasaran ya Karena kemarin banyak permintaan Jadi kali ini saya akan mereview Dalamnya Interiornya seperti apa Oke Ini dengan menggunakan bodi MHD Voyager Doppel Glass Yang akan digunakan untuk rute Jepara menuju Jakarta Dan sebaliknya Oke Kali ini kita akan masuk ya Sebentar lagi ke dalam Melihat speknya Seperti apa Oke jadi ini Positivisnya masih tetap sama Seperti kemarin Berada di Luar Finishing Bus dari Karuseri Adiputro ya Oke Dan sebentar kita lagi akan masuk Seperti apa sih speknya ya Jadi biar teman-teman ada gambaran Oke Oke ya sekarang kita akan lihat ke dalam Sepintas aja Untuk Spek interiornya seperti apa Oke Ini menggunakan sasis 1526 Yang dikombinasi dengan Air Suspension Buatan karuseri Adiputro Oke Jadi tampilan dashboardnya seperti ini Kemudian Untuk Mujidjaya Yang untuk akap Selalu Menggunakan Sekat depan ya Jadi sekat depannya ini Menggunakan full kaca Oke jadi tembus Dari atas sampai bawah Kanan-kiri Yang biasanya Kalau standar dari Adiputro Untuk sekatnya Untuk bagian kacanya Cuman Dari tengah sampai ke atas ya Oke jadi seperti ini Kemudian kita lihat Untuk spek interior dalemnya Oke Jadi kita review Ini adalah permintaan Dari Busmania Kemudian juga dari Mujidjaya Lovers ya Yang menanyakan Persiapan dari PU Mujidjaya itu Seperti apa sih Nah ini jadi Saya kasih Lihat Sepintas-sepintas aja ya Karena untuk Kelistrikanya semua Belum menyala Kalau kita lihat ini Di bagian belakang ada Toilet Nah seperti ini Oke kita lihat Kemudian pintu belakangnya Swing bawah kaca Oke Toiletnya Tidak kelihatan ya Oke Seperti ini speknya Kemudian ada Tutupan ducting juga Bangku Kalau kita lihat Ini adalah bangku Dari pabrik Rimba Kencana Dengan bangku Konfigurasi Dua kiri Dua kanan ya Jadi cukup luas Jadi ada Amres di sisi Gangway Seperti ini Oke Kalau kita lihat Sepintas Bangkunya cukup besar Nah Seperti ini Oke Buat teman-teman Agar tidak penasaran Seperti apa sih Spek interiornya Jadi saya Mereview sedikit-sedikit aja ya Jadi nanti Saya akan mereview full Speknya seperti apa Pada saat Base ini akan Release ya Doakan saja Semoga Base ini akan Release dalam Bulan ini Oke Jadi kita menunggu Rilisnya seperti apa ya Semuanya Oke Jadi seperti ini Speknya Oke Buat teman-teman Dukung terus ya Channel Youtube Garasi Bus Adiputro Agar kalian Terus Terupdate Bus apa saja Siang akan Rilis tiap hari Jadi ini adalah Request dari teman-teman Saya lihatkan sebentar Seperti apa Agar kalian tidak penasaran ya Oke Ikutin terus Channel Youtube Garasi Bus Adiputro Terima kasih Senantiasa terdepan Bersama Adiputro Sub indo by broth3rmax